Nonton doang, subscribe kagak? Halo guys, kembali lagi di channel Aslan Yazar, dan di video kali ini kita akan membahas seluruh cuplikan menarik yang ada di Tokyo Revenger Versi Left Action. Tokyo Revenger Versi Left Action kini akan tayang di Bioskop Jepang pada tanggal 9 Juli 2021. Seiring meningkatnya popularitas dari Tokyo Revengers, pihak rumah produsi mulai gencar memberikan beberapa cuplikan yang terdapat di film ini. Namun pada versi Left Action-nya, memiliki latar belakang cerita yang sedikit berbeda dari versi manga ataupun anim-nya. Dan berikut sederet cuplikan menarik yang ada di film Tokyo Revengers Versi Left Action. Tokyo Revengers menceritakan tentang sosok karakter utamanya yaitu Hanagaki Takemichi yang hidup sebagai seorang pecundang di usianya yang telah menginjak ke-26 tahun. Dan karakter dari Hanagaki Takemichi diperankan oleh seorang aktor yang bernama Takumi Kitamura. Ketika Takemichi sedang berada di sebuah stasiun, ia kemudian didorong oleh seseorang hingga terjatuh ke sebuah perlintasan ril kereta api. Dan di saat itu juga, kemudian dalam ceritanya ia kembali ke masa lalu ketika dirinya masih duduk di bangku SMA. Jika pada cerita anim dan manganya Takemichi kembali ke masa SMP, sedikit berbeda latar belakang pada versi Left Action-nya yang kembali ke masa SMA. Takemichi mampu lompat ke masa lalu karena dibantu oleh seorang detektif bernama Naoto Tachibana yang diperankan oleh Yosuke Sugino. Ketika berhasil kembali ke masa lalu, diceritakan Takemichi adalah seorang anak berandalan di masa SMA-nya bersama dengan keempat teman lainnya seperti Akun, Takuya, Kasushi, dan juga Makoto. Namun Takemichi dan keempat temannya ini harus menghadapi anak berandalan lain yang bernama Kiyomasa. Takemichi disini harus bertarung dengan Kiyomasa dengan tujuan agar dapat bertemu dengan sosok pendiri dari geng Toman yang di masa depan Toman adalah sebuah geng kriminal besar yang ada di Jepang. Di masa lalu, Takemichi memiliki seorang kekasih yang bernama Hinata Tachibana. Dan alasan Takemichi kembali ke masa lalu yaitu ingin menyelamatkan kekasih semasa SMA-nya agar tak terbunuh oleh geng Toman ketika di masa depan nantinya. Hinata Tachibana merupakan karakter yang pemberani dan selalu memberikan motivasi kepada Takemichi. Dengan senyuman manisnya, Hinata mampu membuat Takemichi bangkit dari keterburukan. Salah satu adegan yang menunjukkan jika Hinata adalah karakter pemberani di mana ia dengan beraninya menampar Mikey yang kala itu mengajak Takemichi untuk pola sekolah. King Toman pada dasarnya adalah kumpulan remaja yang membenci aksi-aksi ilegal seperti pemerkosaan, judi, dan obat-obatan terlarang. Dan karena ada satu sosok yang mempengaruhi King Toman, hal tersebutlah yang menjadi salah satu akar permasalahan yang mengubah King Toman menjadi organisasi kriminal. Mengetahui kenyataan tersebut membuat Takemichi harus menjaga agar Toman tak melenceng menjadi sebuah organisasi kriminal di masa depannya. King Toman memiliki ketua dan wakil ketua yang bernama Mikey dan Draken. Karakter dari Mikey diperankan oleh seorang aktor yang bernama Ryo Yoshizawa, dan sedangkan Draken diperankan oleh Yuki Yamada. Manjiru Sano atau Mikey adalah sosok karakter yang kekanakan-kanakan dan mudah bercanda. Namun ketika bertarung, ia merupakan karakter yang kuat dan selalu berhasil dengan mudah mengalahkan para lawannya. Ryu Gojiken atau Draken merupakan sosok yang sangat menghormati Mikey sebagai seorang sahabat sekaligus pemimpin di geng Toman. Draken adalah wakil ketua geng Toman yang memiliki sikap seperti bijaksana, pemikiran yang dewasa, dan juga sopan santun yang sangat tinggi kepada orang yang lebih tua dari dirinya. Hal tersebut terlihat ketika Draken membungkukkan badan dan meminta maaf kepada orang yang lebih tua dari dirinya, meski sebenarnya ia tak melakukan kesalahan. Disebut sebagai sosok pecundang ketika di masa depan, hal tersebut membuat Takemichi harus dengan berani memikul tugas berat sendirian ketika kembali ke masa lalu. Takemichi memiliki misi yaitu ingin menyelamatkan kekasih semasa SMA-nya serta mencegah Toman dari pengaruh jahat. Kisaki Teta adalah vilain utamanya di cerita Tokyo Revengers. Dalam rencana liciknya, Kisaki Teta sangat ingin menjadi orang nomor 2 di Toman untuk menggantikan posisi Draken. Dalam upayanya tersebutlah, ia melakukannya tak hanya sendirian, melainkan dibantu oleh Suji Hanma. Suji Hanma merupakan sosok petarung yang kuat dan bahkan dirinya mendapatkan sebuah julukan melekat maut Kabukicho. Karena pada film Tokyo Revengers ini bertemakan tentang action, tentunya adegan yang paling ditunggu-tunggu adalah sebuah pertarungan. Dan pada cerita Tokyo Revengers ini, musuh pertama yang akan dihadapi oleh Toman adalah geng Mobius. Sama halnya dengan Toman, geng Mobius juga merupakan geng bermotor yang dua generasi lebih tua dari Toman. Beberapa aktor yang akan memerankan karakter Tokyo Revenger Love Action yang pertama adalah Takumi Kitamura yang berperan sebagai Takemichi, Yuki Yamada sebagai Ryuguchi-ken atau Draken, Yusuke Sugino sebagai Naoto Tachibana, Miyo Imada sebagai Hinata Tachibana, Noboyuki Suzuki berperan sebagai Kiyomasa, Gordon Maida sebagai Takashi Mitsuya, Hiroyashi Mizu sebagai Sujihanma, Hayato Isomura sebagai Akun, Shotaro Mamiya sebagai Kisaki Teta, Ryu Yoshizawa sebagai Manjiru Sano atau Maiki, Kazuki Horike sebagai Pacin, dan Yusuke Minato sebagai Osanai Nobutaka. Sama seperti kebanyakan film lainnya, setiap film pasti memiliki behind the scene atau proses dibalik layarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!